What's up physical fans, welcome back to Time Out! Terima kasih telah menonton! Besok ini, rencananya gue harusnya interview dengan pelatih Tim Nas Putri, yaitu Coach Sophie Lin yang berhasil membawa medali perak untuk Tim Nasional Putri kita. Tapi jujur gue belum tau mau nanya apa, guys. Jadi bagi kalian yang mau bantu gue, yang berbaik hati, kalian bisa tulis aja pertanyaan kalian di comment section untuk Coach Sophie Lin. I'm excited to talk to her, apalagi Tim Nas Putri kita bisa menang tanpa adanya Liga Professional. And terakhir adalah, mungkin adalah episode yang paling diantisipasi semua-semua orang. Maybe this is his first interview, I don't know, maybe. Yaitu dengan Marcus Bolden. Jadi hari sedan ini, kata Bapak Jeremy, gue diizinkan untuk interview Marcus setelah latihan. Gue nervous banget, because I don't know what to ask as well. Gue harus tunggu hari Minggu, ntar baru gue pikirkan. Tapi pasti gak jauh-jauh dari kemenangan dia, dan juga dengan mungkin penanggapan dia tentang Derrick Michael nantinya. So, hopefully will happen. Crossing my finger, doain aja ya, guys. Dan, baik kalian yang penasaran dengan bibit-bibit muda basket Indonesia, gue pengen ngeliput Tim Nas U16 yang sedang seleksi untuk FIBA Asia U16 di Qatar bulan depan. Dan, gue main bikin highlights untuk mereka melawan UEU. Dan besok gue akan upload satu lagi yang belum gue edit sama sekali, besok itu melawan Bumi Borneo. Dan ini, mereka gue lihat chemistry-nya sudah bagus, walaupun baru kenalan semua maybe. And of course juga tingginya, size-nya sih. Dan juga shooting-nya not bad as well. So, make sure you guys check that out. Dan ya, once again, shout-out to everybody for always supporting this channel to my members, to all my timeout gang. We appreciate everybody. Kalau gitu, kita masuk aja ke comment of the day. Comment of the day datanya dari Rifaldisai Muhammad yang bilang timeout kayak nikotin, bikin kecanduan. Waduh, amin, amin, amin. Semoga orang pada kecanduan timeout. Gue seneng banget sih kalau diminta bikin timeout juga sih. Walaupun kadang-kadang agak stress, tapi gak apa-apa. Gue seneng sekarang. Gue ambil sisi positifnya aja, berarti orang beneran kecanduan sama timeout. So, once again, thank you so much untuk Rifaldisai Muhammad. And of course, kemarin ini 48 ribu. Hampir 50 ribu. Ayo guys, 1.800 lagi kayaknya. Semoga bisa rekor. Belum pernah sih timeout kayaknya 50 ribu views sih. Amin bisa ya, guys ya. So, once again, thank you so much semuanya. Sudah meninggalkan komennya kemarin ini. And of course, kita masuk ke Rock Angel. Ini yang pertama. Anak-anak sekolahnya LeBron James. Ini yang bocah pakai kals hitam. Ngakak banget sih reaksinya sih. Dia hampir goyang-goyangin kepalanya kayak gitu sih. Pas LeBron masuk, dia kayaknya gak percaya, man. Dia mungkin ngerasa itu LeBron itu not real. Walking to his... Itu kayaknya food court kayaknya. Ataupun tempat makan ya, kayaknya kantinnya mereka sih. So, that was really funny menurut gue. Dan yang berikutnya. Kita bisa dengarkan dulu. Dan ini adalah Richard Jefferson. Reaksinya bersama Kendrick Perkins yang sudah capek sekali ngomongin tentang LeWalkers. Ini ngakak sih menurut gue sih. Ekspresinya mereka sih 100 sih. Tapi menurut gue memang agak aneh LeWalkers itu kok mau ngambil Doc Rivers. Mereka gak belajar kali ya dari si Lost Edge Club. Dan gue bahas ini juga kemarin bersama Andovi dan juga NBA.info. Jadi kemarin gue stop by juga di podcastnya mereka yaitu Double Screen. Bagi kalian yang penasaran tentang pendapat gue untuk tim Nasional Indonesia dan juga Derrick Michaels. Tertama juga NBA. Kalian bisa langsung download Noise dan dengarkan gue disana ya. Check it out guys. And of course, how you feeling? Double Nation! You guys are going back to the NBA Finals. Oh my God. Thank you juga untuk Call the Day Wars. Thank you, thank you, thank you. Ini berarti viewsnya timeout aman. Ataupun bisa aja meroket. Thank you so much to everybody. Shout out to Double Nation. Dan ya emang gue jadi ngacu ngomongin. Tapi masih mereka kembali lagi ke NBA Runs setelah melakukan Dallas Mavericks. 120-110. Series ini berakhir dengan skor 41. Kabarnya Steve Kerr itu emang 18-0. Bener. Dia 18-0 Western Conference Playoff Series. Is that right? Gue dapet datanya tadi di Twitter. But Clay Thompson, Steph, Kerry, Draymond Green akan bermain di Final Ke-6 mereka. Dan mencoba untuk mengejar cincin nomor 4. 6 Finals dalam 8 tahun. Itu menurut gue luar biasa sekali. Itu mungkin Michael Jordan kali yang bisa melakukan itu di dalam Chicago. I think probably. But man that's crazy though. That accomplishment menurut gue. Setiap kali Clay Thompson main. Ataupun sehat untuk Golden State Awards. Mereka ada di NBA Finals. Dan satu fun fact lagi. Setiap Kendrick Lamar ngeluarin album. Mereka juara. Dan tahunnya nih Kendrick Lamar. Ngelarin album lagi yaitu. Mr. Morell and the Big Stappers. Apakah tahun ini tahunnya waris itu juara? We will see ya. Tapi that song and 95. That song is pretty fire bro. Pretty fire. And of course Drake. Congratulations untuk Drake. Yang collected his 1 million dollar paycheck. Setelah dia memilih waris untuk masuk ke NBA file. So shout out to Drake. Dan gue pake bajunya Drake. Hari ini OVO. And hari ini waris gila sih. 85 points in 30 minutes. Itu luar biasa banget sih menurut gue. Dan mereka juga dapet banyak sekali offensive rebounds. Di quarter keempat. Tadi Dallas itu sempet 8 point nih. Kayaknya kalau gak salah mereka di quarter keempat. Setelah quarter tigonya tiba-tiba mereka 16 and 2 run. Tadi seinget gue. Tapi kayak abis bensin. Kayaknya mereka abis bensin di quarter keempat. Dan luka bau banget. Luka asli. Nembaknya ngeselin sih. Tadi step back step back. Agak ada yang masuk. Terus dia juga leap-leap. Agak ada yang masuk. Sehingga tadi akhirnya Dallas ya gak bisa ngejar lagi deh ya. Tapi hari ini. Steph Curry finally kepilih menjadi MVP Finals. Tapi Conference Finals ya guys ya. Ini pertama kalinya ada Magic Johnson Western Conference Finals MVP. Steph hari ini tapi struggle sih nembaknya. 5 dari 17. Hanya 15 point. Tapi dia 9 asis. Dan ini kenapa dia kepilih jadi MVP. Karena dia menurut gue konsisten juga sih sebenernya sih. Not bad. Averagenya 24 point per game. 7 rebound per game. 7 asis per game. Reboundnya dia kayaknya averagenya lebih banyak daripada Dwight Powell. Tapi pasti Dallas itu mati-matian. Dia pengen coba nge-trap. Ataupun juga double team si Steph Curry. Tapi dia pinter banget si Steph Curry ini. Dia mencari jalan lain untuk bisa contribute. Yaitu sebagai distributor. Untuk si Golden State Wars. Dan Clay. Game 5 atau Game 6. Mau ganti nickname kan nih? Tapi Game 5 Clay hari ini gila sih. 32 point. 8 kali 3 point. Dia pun agaknya seling. Gak bisa 10 kali 3 point hari ini. Dia tadi udah bilang pas di post game interview. Haduh. Ada 3 tadi yang hampir masuk. Tapi happy for Clay though. Setelah injury 2 tahun yang lumayan parah. Akhirnya bisa comeback. Dan juga bisa bawa words. Menang gue yakin Clay. Not gonna take this opportunity. For granted. I think he will ball out. He will ball out in the NBA finals nantinya. Tapi kalau gue boleh pilih MVP nya. MVP gue untuk series kali ini adalah Kevin Looney man. Kevin Looney have been huge yo. For the Warriors. Hari ini dia 10 point. 18 rebound. Dan tujuhnya adalah offensive rebound. 7 extra possession for the Golden State Warriors. Dan dia bisa mengalahkan offensive rebound. Secara total tim Dallas Mavericks yang hanya 6 offensive rebound hari ini. Tadi seperti gue bilang. Di quarter keempat itu mereka mendapatkan banyak sekali offensive rebound. Itu yang mematahkan semangatnya para pemain Dallas Mavericks. Menurut gue. Looney kalau dapet offensive rebound. Dia langsung kick out ke shooternya si Warriors. Dan langsung dapet 3 point biasanya. Tadi Wiggins pun juga beberapa kali melakukan hal yang sama. Tapi Looney. His role. Has been really crucial. Dia beberapa kali. Yang game kedua ya kalau halnya dia bener-bener yang membawa comeback si Warriors juga. Di quarter keempat. Jadi menurut gue Looney pantas banget untuk mendapatkan kredit dan juga shout out. Dan tadi gue berharap dia yang menang MVP untuk Western Conference Finals. Tapi memang si kawan Looney ini bikin Dwight Powell itu jadi useless banget. Dan rebound adalah kunci untuk di series ini. Jadi setiap tim yang menang rebound di game-game-nya itu bisa menang pertandingan tersebut. So Dallas berarti menang di game keempat rebound-nya. Tapi secara total di series ini Warriors itu out-rebounded si Dallas by 57. 57 rebound perbedaannya total di series ini. Rebound-nya untuk Warriors 234. Sedangkan untuk Dallas 177. And Wiggins hari ini double-double. Mystery consistent. Akhirnya gak 20 poin lagi. Hari ini dia 18 poin dan juga 10 rebound. Wiggins the whole series has been really excellent juga. Dengan defense-nya dia menjaga Luka Doncic. So Wiggins ini gue yakin banget dia juga pengen malah jadi juara NBA. So he will be locked in in the finals. And of course Jordan Poole. Mungkin adalah orang yang paling happy hari ini untuk dapet piala sih. Gia pialanya gak dilepas-lepas cuy. Dipeluk terus, dicium-cium terus hari ini sama Jordan Poole. But hey, young player. He's been playing really well. Hari ini pun juga 16 poin. 6 rebound, 6 assist. Menurut gue juga playmaking skills-nya dia. Udah jauh lebih bagus sekarang ini. He will make a ton of money definitely in this off-season. So I'm very happy for Jordan Poole. Itulah pemain favorit gue sekarang ini di Golden State Warriors. And of course kita gak berlupa dengan rukinya mereka yaitu Moses Moody. Yang kembali kasih solid minute untuk Steve Kerr. Yaitu 7 poin dalam 11 menit. Tadi ada juga beberapa jump shotnya dia. Gua rasa Moody akan bisa kepake sih di NBA Finals. I think he just make a great decision. Untuk rookie, mine, in this. Apa ya? Kayak di Conference Finals. Di level ini menurut gue dia pinter banget sih. And of course great decision from Steve Kerr. Playing him over Damian Lee. And emangnya Bialisya kita gak boleh lupa juga. He's been solid. Dan dia hari ini di quarter kedua. Low key. Low key put the clamps. On Luka Doncic, man. Just low key. 5 poin, 6 rebounds, and 3 assist. Steve Kerr pun bilang tadi dia nyesur banget gak mainin Bialisya dari seri sebelumnya. Draymond Green. Gak boleh lupa kita dengan Draymond Green. 17 poin, 9 assist, 6 dari 7 tembakannya. He's still the glue guy. Dia yang paling hype hari ini untuk balik lagi ke NBA Finals. Dia udah prediksi kita akan lawannya Boston Celtics. Sudah diprediksi sama abang Draymond Green. Tapi ini adalah season high-nya dia. Jarang-jarang berarti Draymond nyata poinnya. Draymond itu katanya kalau lagi elimination game, biasanya mainnya bagus. Jadi main dia gak boleh kena suspension aja sih. Pokoknya tadi NBA Finals. And of course free throw-nya Warriors hari ini juga jadi kuncinya. Yaitu dengan 16 dari 16. So that is amazing. And lumayan lah untuk Warriors bisa istirahat seminggu sebelum mereka tahu nanti lawannya kira-kira Boston Celtics ataupun Miami Heat. NBA Finals akan mulai tanggal 3 Juni nantinya di Indonesia. And they're feeling good. Like Steph Curry say, they're playing their best basketball. Dan ini timing-nya luar biasa banget. Mau masuk ke NBA Finals. And they are picking dan juga playing their best basketball. Jadi ini cocok banget untuk mereka menjadi, siapa tahu jadi juara NBA season kali ini. Oke, Dallas. Luka sih bau banget sih seperti gue bilang tadi di kuatri keempat. They kind of killed the momentum menurut gue untuk Dallas. Tadi seharusnya boleh coba kasih ke Dean Widi ataupun juga kasih ke pemain lainnya. Mungkin Dorian Finney Smith. Dimana Luka hari ini 28 poin. Tapi tembakannya 10 dari 28. Dan tembakan 3 poin ini 3 dari 13. So Luka did not really show up menurut gue untuk game kelima ini. And of course, Spencer Dean Widi, man. I think he was the best player on the corner hari ini untuk Dallas. Dengan 26 poin off the bench. Tadi dia ada 4 poin play juga. So man, Spencer Dean Widi, man. Ini menurut gue treat yang oke banget untuk Dallas. Untuk tuker dengan Chris Tapps Porzingis. And it was one hell of a season menurut gue untuk Dallas. Mereka udah sukses banget menurut gue untuk bisa masuk ke Conference Finals. Tadinya gue bareng Phoenix yang masuk. Tapi Dallas luar biasa banget menurut gue season ini dengan hadirai Jason Kidd juga. Mereka butuh pemain big man sih. Mereka butuh centers yang lebih solid. Maybe Rudy Gobert, maybe. Maybe aja sih. Karena ya kalau mereka ingin tahun depan bisa masuk ke NBA Finals. They need a presence inside the pain area. Mereka gak ada rim protection nama sekali sih menurut gue sih. So we'll see. Tapi hari ini dia mengecewakan adalah fansnya Golden State Warriors. Nimpukin para analisnya inside the NBA TNT. Sedih banget sih. Tadi ada botol minum. Ada juga kaos yang dilempar. Charles Barkley sampai marah-marah. Dia sampai berdiri. Tapi gue rasa ini bukan Real Warriors fans sih. Biasanya ini fans-fans iseng. Ataupun juga bandwagon fans. Yang pengen ngerusak namanya Daph Nation. Biasanya Daph Nation itu berkelas sih. Tau gue sih. Bener-bener berkelas banget. Tapi ini gue tadi agak shock. Dan gue agak sedih aja sih ngeliat sampai segitunya sih. Sampai ditimpukin gitu. And ya. Menyedihkan aja sih. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan banget. Oke. Sekarang kita pindah ke Miami Heat. Yang kemarin busuk banget menembaknya. Dan Boston berhasil menang dengan score 93-80. Jalen Brown sama Jason Tatum. Gak ada obat sih di babak kedua kemarin. Paling karena babak pertama kemarin nembaknya itu 3 dari 16. Dan Celtics. Pas mereka mainnya jelek. Nembaki kurang bagus. Mereka hanya down 5 poin aja. Dari Miami. So that was a bad sign. For the Heat menurut gue. Dan di babak kedua mereka panas men. 33 poin. 13 dari 18. Jason Tatum dan juga Jalen Brown. Terakhir juga Jalen Brown catches fire men. Untuk menyelesaikan game ini. Dan tapi di quarter keempat itu selama playoff. Jalen Brown emang jago sih. Nembaknya sih. Dia itu selama di quarter keempat. Selama playoff ini. 41 dari 64. Field goalnya. 3 poinnya 18 dari 27. 60% bro. Gila sih. Tapi free thrownya juga hancur. Free thrownya 68%. Gue gak tau gimana caranya. Field goalnya bagus. 3 poinnya bagus. Tapi free thrownya hancur. I don't get it. But Jalen Doe. Did you see that dunk? Gila men. Sampai nyungsep wey. Sampai nyungsep gitu kemarin. Tapi that was really nice dunk sih. Untuk Jalen Brown. Jalen Sison dengan 25 poin. Jason Tatum 22 poin. Al Horvath juga solid dengan 16 poin. Dan Derek White. Papa baru. Papa baru. Berkah baru. 14 poin off the bench. Kemain Al Horvath sama Derek White. Seinget gue di quarter kedua. They kept the Celtics in the game sih. Kemain ini menurut gue. And of course. Robert Williams make all the difference in the world. Menurut gue. Pemain hit gak ada yang berani masuk. Kok ada dia. Asli. This is the X factor menurut gue. His size. Atletism. Dan juga intimidation. Bisa change shots. Control the boards. Ini a big plus banget. Untuk bosen Salis. Semoga deh besok main. Kalo besok dia main. Kayaknya Salis are in close to series. BEM pokoknya kalo ada Robert Williams. Langsung gak berkultik deh. Langsung kagak mau masuk deh. Langsung settling aja. For turn run jump shot. Dari free throw line. I don't know why. BEM sebenernya 18 dan 10. Malahin 18 poin. 10 rebounds. Tapi kebanyakan pas udah gamenya blow out. They call it the blow out. Blow out BEM. Hit tapi kemain ini sebenernya menembaknya ancur banget deh. 7 dari 45 untuk 3 poinnya. Jimmy Butler di quarter keempat. Juga back to back air ball. Kemain seinget gue. Kalo Ari Pauly. Worst game of his playoff career. 0 points. 0 dari 6 tembakannya. 0 assist. 3 turnovers. And 5 fouls. Dan kalo lagi kayak begini. Mereka butuh bintangnya mereka untuk step up sih. Gak bisa. Enggak. Ada yang bilang kemain. Lowry had more flops. More flops than points. Kita tau kemarin. Ini dia ngeflop pas mau. Kirain kena si kotnya Jalen. Tapi kagak. Gak kak klo sih. Tapi backcourtnya heat. Starting backcourt. Yaitu Kak Lowry. Dan juga si minstress. Minstress atau max stress. Atau stress aja deh. Karena the last 2 game. 1 di 28. Guys. Tembakannya unheard of sih. Menurut gue sih. Yang Jimmy Butler kemarin itu hanya 13 point. Kalo Jimmy Butler cannot get it going. For the heat. Itu udah langsung mati sih mereka sih. Jimmy Butler kemarin 4 dari 18 tembakannya. The heat desperately though. Need some offense man. On their end. Besok di game ke-6. Mereka butuh Tyler Hero sih. Hopefully Tyler Hero could go tomorrow ini. Untuk Miami Heat. Di 2 game terakhir. Kalo gue gak salah. 162 point loh. Harus 62 point. Untuk Miami. Is that real? Is that. I gotta check that shit man. That's crazy though. That's really low menurut gue. Dan kira-kira siapa yang akan menang game. Guys. Game ke-6 besok ini. Kalian bisa tulis aja di comment section prediksi kalian. Oke. Kalo gitu langsung ke. Draft Prospect. Anak Seattle. Hari ini yang gue ingin feature itu. Marjon Becham. Namanya agak susah. Belakangnya dia season lalu ini. Bermain di NBA G League. Bersama Ignite Team. Averagenya 15,1 point per game. Dan juga 7,3 ribon per game. Very athletic. Dia kalo lagi transisi sih. Udah susah banget sih di stop sih. He will dunk that ball. Playing off the ball juga not bad. Dia bisa memakai screen. Dan juga handoff. Hustle banget mainnya menurut gue. Punya potensi untuk jadi on ball defender yang bagus. Karena dia wingspannya 7,1 foot. Dia ini tinggi sekitar 195 cm. Tapi dia punya ball handling yang bagus. Punya kemampuan untuk drive to the basket. Tapi emang yang perlu diperbaiki adalah tembakan 3 pointnya. Tembakan 3 pointnya hanya 24% saja. Dan kalo dia menjadi rotational player di NBA. Dia harus meletakkan open shots. Gak bisa enggak sih. Dan dia kalo nempel itu bolanya agak flat aja sih. Kalo gue liat sih. Dan kalo playmakingnya juga harus diperbaiki sedikit. Di sering lompat. Kalo lagi mau passing bola. Dan biasanya itu jadi turnover. Tapi overall sih. Very solid pick. Dulu gue nonton dia di crossover. Kayak biasa aja. B, A aja. Tiba-tiba. Dari Juco ke NBA G League. Dan dia akan menjadi NBA player. That's crazy. Dia kalau gak salah juga high schoolnya dia 4 kali. Transverse sih. Agak gila. Tapi hey. Dia ini tipe permainannya kayak Matt Barnes. Dan mungkin kalo itu mau diambil cocok sama Miami kali ya. Dia kayak late first round pick lah. Late first round pick. Dia atas 25 mungkin. Dan gue rasa mungkin Miami hit kali cocok. Untuk ambil dia sih. Di posisi 27. So that's Marjon Bershon. Dan sekarang kita pindah ke Top Styles. Jason Tatum. Bener-bener blendin banget nih. Sama anak-anak Miami. Lebih Miami daripada orang-orang Miami sih. Gayanya asik banget sih. Dan ini motor Kate kemarin nih. Photoshoot untuk Slam Magazine. I don't know what is he wearing. I don't know but. That's Kate Cunningham. Dan berikutnya Top Play. Jalen Brown aja juga mau masukin sih. That dunk was filthy man. That was nasty. Ya gak terlalu banyak Top Play sih kemarin sih. Dan of course. Player of the Day. Clay Thompson. 32 poin. 8 kali 3 poin shot. Dan juga 3 asis. Dan setelah 2 tahun. Akhirnya berhasil membawa Warriors kembali lagi ke NBA Files. And that is why he is our player of the day. We are all very happy for Dub Nation and Clay Thompson. And once again timeout gang. Thank you so much. Yang sudah nonton hari ini. Thank you so much. Yang sudah nonton secara full. Tidak di skip-skip sama sekali. Really appreciate everybody. I don't know when. I'm gonna make timeout again. The next one. Mungkin in 2 days or 3 days. We'll see. Sampai tunggu beritanya lumayan banyak. But once again. Thank you so much. Joe for always. I'm Joe for always.